Halo sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan siang kali ini Kita akan membahas Terkait E'zaz Al-Quran Kemujizatan Al-Quran Secara spesifik Ada judul-judul khusus Yang akan disampaikan oleh Sahabat-sahabat kita Dari lokal A dan lokal B Yakni Makna mu'jizat Al-Quran Disampaikan oleh Airil Muhtadin dari lokal A Dan Aida Dari lokal B Kemudian Terkait unsur-unsur Mu'jizat Al-Quran Disampaikan oleh Hapirahim dari lokal A Bersama dengan Ainiyah Hidayah Dari lokal B Ada pun materi terkait Upaya-upaya Adanya orang yang Menandingi Al-Quran Akan disampaikan oleh Khairian Maulana Dari lokal A Bersama dengan Anissa Fitri Dari lokal B Pada bagian akhir Pada bagian akhir Materi tentang Aspek-aspek Aziz Al-Quran Disampaikan oleh Muhammad Awliya Rahman Dari lokal A Bersama dengan Anita Aryani Dari lokal B Ayo kita Sama-sama Saksikan Dan siapkan Komentar Respon Apapun Dari Apa yang Saudara-saudara Simak Dari video ini Untuk lebih lengkapnya Sebenarnya Materi Berupa Makalah Dari setiap Presenter Setiap orang Presenter ini Bisa Anda Download Di Adlink Sipima Matakuliah Ulumul Quran Baik di Lokal A Ataupun Di Lokal B Anda bisa Download Materi secara Lengkap Disana Selamat Menyaksikan Jangan lupa Siapkan Komentar Respon Dan Apapun Cantumkan Di kolom Komentar Di bawah ini Selamat Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terkenalkan Nama Saya Hayril Muhtadin Saya Dari Lokal A Sekolah Tinggi Agama Islam Rashidiyah Khalidiyah Rahal Amuntai Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Semesta Alam Yang Telah Memberikan Petunjuk Kepada Kita Semua Untuk Mengenal Kebenaran Dan Mengikutinya Agar Terhindar Dari Celak Dan Siksa Di Dunia Dan Di Akhirat Salawat Dan Salam Selalu Kita curahkan Kepada Jujungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berserta Keluarga Sahabat Dan Pengikut Beliau Hingga Akhir Jaman Dalam Dalam Kesempatan Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Pembimbing Mata Kuliah Ulam Al-Quran Yang Memberikan Bimbingan Dalam Pembuatan Video Saya Ini Dengan Judul Pemahaman Terhadap Makna Atau Ijaz Al-Quran Langsung Saja Ya Pemahaman Terhadap Makna Atau Ijaz Al-Quran Berangkat Dari Pradigma Umum Bahwa Al-Quran Merupakan Bacaan Sempurna Yang Telah Dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Nama Yang Paling Tepat Atau Sangat Tepat Karena Tidak Ada Satu Bacaan Pun Yang Sejak Manusia Mengenal Baca Tulis Yaitu 5.000 Tahun Lalu Yang Dapat Menandingi Al-Quran Al-Qurim Sebagai Bacaan Paling Sepulah Dan Paling Mulia Secara Logika Al-Quran Diturunkan Oleh Allah Dalam Bahasa Arab Tentu Saja Sangat Mudah Dipahami Oleh Orang Arab Itu Sendiri Namun Dalam Kenyataannya Tidak Ada Satupun Seorang Pun Yang Dapat Menandingi Al-Quran Tersebut Baik Dari Segi Gaya Bahasanya Maupun Sastranya Jangankan Untuk Membuat Seumpama Al-Quran Menandingi Untuk Membuat Satu Ayat Pun Mereka Ternyata Tidak Mampu Padahal Ketika itu Mereka Memiliki Kemampuan Bahasa Dan Sastra Yang Dikatakan Sangat Baik Disamping Mereka 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 Mempunyai Peradaban Yang Tinggi Pada Dasarnya Dalam Kandungan Yang Ada Dalam Al-Quran Itu Sangat Banyak Keajaiban Keajaiban Yang Tidak Bisa Dipikirkan Oleh Akal Manusia Dan Tidak Bisa Membuat Seumpama Dengan Al-Quran Walaupun Banyak Orang Yang Ahli Dan Mengerti Terhadap Seluk Beluk Al-Quran Tentu Tidak Bisa Menuliskan Satu Ayat Pun Semisalnya Berarti Ada Apa Dengan Ada Apa Di Balik Al-Quran Itu Mungkin Inilah Yang Dinamakan Dengan Mu' Jizat Al-Quran Dalam Video Ini Saya Mencoba Mengkaji Tentang I'rajul Quran Atau Makna Al-Quran Materi Ini Terasa Sangat Penting Untuk Dibahas Dalam Rangka Memahami Ilmu Al-Quran Secara Konferensif Untuk Mencari Bahan Yang Relevan Dengan Masa Ini Maka Saya Menggunakan Kajian Perpustakaan Dalam Rangka Mendapat Sumber Primer Dan Sekunder Pembahasan Pengertian E'rajul Quran Secara Etimologis Kata E'ajaj Berasal Dari Bahasa Arab Yakni A'ajaj Berarti Yang berarti Melemahkan Atau Menjadikan Tidak Mampu Pelakunya Yang Atau Yang Melemahkan Dinamakan Mu'jizat Dan Bila Kemampuannya Melemahkan Pihak Lain Amat Menonjol Sehingga Mampu Membungkam Lawan Maka Dinamakan Mu'jizat Sedangkan Dalam Tijauan Etimologis Para Ulama Pendapat Mana Khalil Al-Hatan Mutah Mengatakan Mu'jizat Yaitu Menampakkan Kebenaran Nabi Dalam Pengakuannya Sebagai Rasul Dengan Menampakkan Kelemahan Orang-orang Arab Yang Menghadapi Mu'jizat Yang Abadi Ini Yaitu Al-Quran Dan Kelemahan Generasi-generasi Sesudah Mereka Dan Mu'jizat Adalah Suatu Hal Yang Luar Biasa Yang Disertai Tantangan Dan Selamat Dari Perlawanan Sementara Ali Ashabuni Mengatakan Mu'jizat Adalah Melihat Kelemahan Orang Dalam Menetapkan Seumpamanya Suatu Hal Yang Diluar Kebiasaan Keluar Dari Sebab Umum Yang Diketahui Manusia Selanjutnya Daud Al-Adhar Mengatakan Mu'jizat Adalah Suatu Yang Membuat Manusia Tidak Mampu Baik Secara Sendiri Maupun Bersama-sama Untuk Untuk Mendatangkan Yang Seperti Itu Kemudian Imam Sayuti Sebagaimana Yang Dikutip oleh Muhammad Selcik Mengatakan Bahawa Al-Quran Adalah Qalamullah Atau firman Allah Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Untuk Melemahkan Orang Yang Menentangnya Sekalipun Dengan Surat Yang Pendek Membacanya Termasuk Ibadah Sementara Quraish Sihab Mendefinisikan Al-Quran Adalah Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Malaikat Jibril Sesuai Dengan Redaksi Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan Diterima Oleh Umat Islam Secara Mutawatir Berdasarkan Urayan Tadi Dapat Dipahami Bahwa Yang Dinamakan Dengan Mu'ajizat Al-Quran Adalah Kelebihan Kelebihan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Itu Sendiri Sebagai Bukti Kebenaran Atau Bukti Bukti Kebenaran Yang Datang Dari Luar Al-Quran Bukanlah Termasuk Mu'ajizat Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Saya Akan Menjelaskan Atau Mempresentasikan Tentang Makna Mu'ajizat Atau Ajizat Al-Quran Saya Atas Nama Aida Pro Dipai B Lokal 21 Yaitu Macem-macem Ajiz Al-Quran Dan Yang Ketiga Yaitu Aspek Ajiz Al-Quran Yang Pertama Kita Bahas Masalah Pengertian Ajiz Al-Quran Pengertian Ajiz Al-Quran Terbagi Menjadi Tiga Yang Yang Pertama Secara Etimologis Atau Bahasa Yang Kedua Secara Terminologis Atau Istilah Dan Yang Ketiga Yaitu Menurut Para Ulama Yang 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 Pertama Secara Etimologis Atau Bahasa Ajiz Al-Quran Atau Mu'ajizat Berasal Dari Ajajah Yang Berarti Tidak Mampu Atau Tidak Kuasa Sedangkan Kata Mu'ajizat Itu Sendiri Berarti Sesuatu Yang Keluar Dari Kebiasaan Yang Menjadikan Manusia Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mengamukakan Hal Semisal Yang Kedua Yaitu Terminologis Atau Istilah Imam Al-Syu'yut Mengatakan Bahwa Mu'ajizat Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Disertai Tantangan Dan Selamat Dari Perlawanan Yang Terakhir Yaitu Menurut Para Ahli Menurut Para Ahli Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Menurut Al-Zarkani Mendefinisikan Mu'ajizat Sebagai Perkara Yang Luar Biasa Yang Keluar Dari Batas Batas Sebab Yang Dikenal Dia Diciptakan Oleh Allah Atas Orang Yang Mengaku Sebagai Nabi Yang Menjadi Saksi Dari Kebenaran Risalah Yang Dibawanya Yang Kedua Menurut Muhammad Bakri Ismail Mu'ajizat Adalah Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Yang Disertai Tantangan Yang Allah Jadikan Pada Diri Nabi Sebagai Bukti Kebenaran Dakwahnya Yang Terakhir Yaitu Kurai Syihab Mengungkapkan Mu'ajizat Sebagai Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Yang Telah Melalui Seseorang Yang Mengaku Sebagai Nabi Sebagai Bukti Kenabiannya Yang Ditantang Kepada Orang Yang Ragu Untuk Melakukan Dan Mendatangkan Hal Serupa Namun Mereka Tidak Mampu Melayani Tantangan Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Saya Api Rahim Akan Mempresentasikan Hasil Dari Makalah Saya Yang Berjudul Unsur Unsur Mu'jizat Al-Quran Baiklah Kita Akan Memasuki Kata Pengantar Mu'jizat Yang Diterunkan Allah Kepada Nabi Muhammad Sebagai Bukti Utama Akan Kenabian Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mana Kemujizat Dan Al-Quran Tidak Ada Seseorang Yang Dapat Menandingi Susunan Bahasa Al-Quran Karena Allah Memang Telah Memberikan Jaminan Pemeliharaan Dari Cacat Celak Dan Dari Tangan Tangan Usil Yang Mencoba Untuk Mengurangi Atau Menambahkannya Sehingga Tidak Akan Ada Seorang Pun Yang Sanggup Menyelewengkan Apalagi Menghapuskannya B Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Mujizat Al-Quran 2. Bagaimana unsur-unsur Mujizat Al-Quran 3. Bagaimana segi-segi Kemujizatan Al-Quran C. Tujuan 1. Untuk Mengetahui Maksud Dari Mujizat Al-Quran 2. Untuk Mengetahui Unsur-unsur Mujizat Al-Quran 3. Untuk Mengetahui Segi-segi Kemujizatan Al-Quran Bab 2. Pembahasan 1. Pengertian Mujizat Al-Quran Pengertian Mujizat Secara Lugawi Atau Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Mujizat Artinya Kejadian Atau Peristiwa Ajaib Yang Sukar Dijangkau Oleh Kemampuan Akal Manusia Menurut Ibnu Kaldun Dalam Mukad 5-nya Berpendapat Bahwa Mujizat Adalah Perbuatan Perbuatan Yang Tidak Dapat Ditiru Oleh Manusia Dua Unsur Unsur Mujizat Al-Quran A Kepasihan Dan Keindahan Al-Quran Unsur Pertama Kemujizatan Al-Quran Ialah Kepasihan Dan Bagahnya Maksudnya Untuk Menyampaikan Maksud Dan Tujuan Dalam Setiap Masalah Allah Menggunakan Kata Dan Kalimat Yang Paling Lembut Indah Ringan Serasi Dan Kokoh Untuk Mengetahui Kemujizatan Al-Quran Dari Sudut Balagah Atau Keindahan Kefasihan Dan Keindahan Bahasanya Tidak Tidaklah Mudah Kecuali Bagi Orang Orang Yang Memiliki Pengalaman Dan Keistimewaan Di Dalam Berbagai Ilmu Sastra Arab Dan Melakukan Perbandingan Antara Keistimewaan Keistimewaan Al-Quran Dan Berbagai Jenis Bahasa Yang Pasih Serta Menguji Kemampuan Mereka Dengan Melakukan Analogi Dalam Hal Itu Hal Ini Tidak Menjadi Masalah Kepada Para Penyair Dan Sasrawan Arab Karena Keistimewaan Orang Orang Arab Yang Paling Menonjol Pada Masa Diturunkan Al-Quran Ialah Ilmu Belagah Dan Sasra Puncak Kemahiran Mereka Pada Masa Itu Ditonjolkan Semasa Mereka Membuat Pemilihan Bait Bait Kasidah Dan Syair Setelah Diadakan Penelitian Dan Penilaian Yang Merupakan Kegiatan Seni Dan Sasra Yang Paling Besar Al-Quran Mengandungi Seluruh Dasar Dasar Yang Diperlukan Oleh Setiap Manusia Untuk Merealisasikan Kebahagiaan Mereka Di Dunia Dan Di Akhirat Semua Itu Dirangkaikan Dengan Susunan Susunan Yang Indah Dan Menarik Serta Tidak Ada Bendingannya Sehingga Semua Lapisan Masyarakat Dapat Mengambil Manfaat Darinya Sesuai Dengan Potensi Mereka Masing-Masing Kitab Suci Al-Quran Ini Diturunkan Kepada Seorang Manusia Yang Tidak Pernah Belajar Dan Mempunyai Pendidikan Sama Sekali Sepanjang Hidupnya Serta Tidak Pernah Walaupun Hanya Sekali Memegang Pendan Kertas Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Hidup Dan Tumbuh Besar Di Sebuah Lingkungan Yang Jauh Dari Kemajuan Dan Peradaban Yang Lebih Mengagumkan Lagi Selama 40 Tahun Sebelum Diotus Menjadi Rasul Baginda Tidak Pernah Terdengar Ucapan Mu'jizat Seperti Itu Sedangkan Ayat-ayat Al-Quran Dan Wahyu Allah Yang Beliau Masa-masa Kenabiannya Memiliki Cara Dan Susunan Kata Yang Khas Dan Berbeda Sama Sekali Dari Seluruh Perkataan Dan Ucapan Pribadinya 3 Segis-segi Kemujizatan Al-Quran 1 Kemujizatan Al-Quran Dari Segi Kebahasaan 2 Kemujizatan Dari Segi Pemberitaan A Pemberitaan Kisah-kisah Masa Lalu B Pemberitaan Peristiwa-peristiwa Yang akan Terjadi Di masa Datang 3 Isyarat Keilmuan Atau Kemujizatan Ilmiah Bab 3 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Aini Hidayah Saya akan menjelaskan Sedikit tentang Unsur-unsur Muqtizat Al-Quran 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 Mereka Satu Muqtizat Yang sesuai Dengan Semua Zaman Keadaan Dan Tepan Kemudian Bersamaan Dengan Allah Bekali Setiap Rasul Dengan Muqtizat Sebagai Pandingan Terhadap Kemampuan Luar Biasa Yang Berkembang Di Tengah Kaum Disini Saya akan Menjelaskan Sedikit Tentang Pengertian Muqtizat Al-Quran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Dijelaskan Bahwa Kata Muqtizat Diartikan Sebagai Kejadian Atau Peristiwa Yang Sukar Dijangkau Oleh Kemampuan Akal Manusia Muqtizat Terambil Dari Bahasa Arab Azazah Yang Berarti Melemahkan Atau Menjadikan Tidak Mampu Sedangkan Kata Azazah Itu Sendiri Berasal Dari Kata Azazah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Atau Lemah Nah Itulah Pengertian Muqtizat Al-Quran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ada Tiga Unsur Pokok Muqtizat Yang Dapat Dikemukakan Yang Pertama Muqtizat Harus Menyalahi Tradisi Atau Adat Kebiasaan Yang Kedua Muqtizat Harus Dibarengi Dengan Perlawanan Yang Ketiga Muqtizat Tidak Dikalahkan Sedangkan Menurut M. Kurai Syihab Ada Empat Unsur Yang Harus Menyertai Suatu Sehingga Iyudinamakan Muqtizat Keempat Unsur Itu Adalah Satu Hal Atau Peristiwa Yang Luar Biasa Yang Dimaksud Luar Biasa Adalah Suatu Yang Berbeda Diluar Jangkauan Sebab Akibat Yang Diketahui Secara Umum Hukum Hukumnya Yang Kedua Terjadinya Atau Dipaparkan Oleh Seseorang Yang Mengaku Nabi Apabila Hal-hal Yang Luar Biasa Terjadi Bukan Dari Seseorang Yang Mengaku Nabi Ia Tidak Dinamakan Muqtizat Yang Ketiga Mengandung Tantangan Terhadap Yang Meragukan Kenabian Tantangan Ini Harus Berbarengan Dengan Pengakuan Sebagai Nabi Bukan Sebelumnya Yang Keempat Tantangan Tersebut Tidak Mampu Atau Gagal Dilayani Bila Tantangan Berhasil Melakukan Hal Yang Serupa Maka Itu Berarti Berarti Bahwa Pengakuan Sang Pengantang Tidak Terbukti Nah Itulah Empat Unsur Yang Harus Menyertai Sesuatu Sehingga Ia Dinamakan Muqtizat Selanjutnya Al-Quran Sebagai Muqtizat Nabi Muhammad Sallallahu Waih Sallam Yang Adi Beberapa Nabi Mendapatkan Muqtizat Yang Spesial Tapi Dari Semua Muqtizat Yang Turun Ke Bumi Hanya Muqtizat Nabi Muhammad Sallallahu Waih Sallam Yang Paling Spesial Allah Subhanahu Mengistimewakan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Waih Sallam Dengan Bekal Muqtizat Yang Luar Biasa Yaitu Al-Quran Nul Karim Ia Adalah Nur Ilahi Dan Wahyu Semua Yang Diletakkan Kedalam Lubuk Hati Nabi Nabi Bacaan Berbahasa Arab Yang Mulus Dan Lempang Selanjutnya Makna Muqtizat Al-Quran Jika Kita Berkata Muqtizat Al-Quran Ini Yang Dimiliki Atau Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Bukannya Bukti Kebenaran Yang Datang Dari Luar Al-Quran Atau Faktor Luar Al-Quran Bisa Didefinisikan Sebagai Firman Firman Allah Yang Disampaikan Oleh Malaikat Jibril Sesuai Dengan Radiaksinya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Waih Sallam Dan Diterima Oleh Umat Islam Secara Tawatur Beberapa Bentuk Kemujizatan Al-Quran Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Gaya Bahasa Gaya Bahasa Al-Quran Banyak Membuat Orang Arab Saat Itu Kagum Dan Terpesona Kehalusan Ungkapan Bahasanya Membuat Banyak Manusia Masuk Islam Yang Kedua Susunan Kalimat Al-Quran Hadis Qudsi Hadis Nabawi Sama-sama Keluar Dari Mulut Nabi Atau Susunan Bahasanya Sangat Jauh Berbeda Uslup Bahasa Al-Quran Jauh Lebih Tinggi Kualitasnya Dibandingkan Dengan Dua Yang Lainnya Al-Quran Muncul Dengan Uslup Yang Begitu Indah Yang Ketiga Hukum Ilahi Yang Sempurna Al-Quran Menjelaskan Pokok-pokok Akidah Norma-norma Keutamaan Sopan Santun Undang-undang Ekonomi Politik Sosial Dan Masyarakat Serta Hukum-hukum Ibadah Yang Keempat Menceritakan Yang Gaib Yang Lain Menyatakan Bahwa Kemukizatan Al-Quran Ialah Dalam Mengeluarkan Hal-Hal Yang Gaib Yang Hanya Diperoleh Dengan Jalan Wahyu Urusan Urusan Telah Lalu Upaya-upaya Menelengi Al-Quran 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 Memperkenalkan Dirinya Dengan Berbagai Ciri Dan Sifat Salah Satu Di antaranya Adalah Ia Merupakan Kitab Yang Kemananya Dijamin Oleh Allah Dan Ia Adalah Kitab Selam Di Perhara Sikap 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 Terhadap Keempatan Al-Quran Sudah Ada Sejak Yaman Dihliyah Kiamat Nanti Nanti Tiba Tiba Terdapat Agitasi Berberakam Orientasi Dan Pendukung-Pendukungnya Ingin Menghancurkan Ketentuan Ketentuan Agama Dalam Cara Yang Berlebihan Sebagai Bukti Apa Yang Mereka Katakan Bahwa Bersih Dan Berlebihan Dengan Kedetangan Seorang Rasul Sudah Namanya Ahmad Quran Surah As-Sob Ayat 6 Artinya Dan Ingatlah Kepada Isyaf Butlah Maryam Berkata Wahai Bani Israel Suhnya Aku Tusan Allah Kepadamu Yang Membenarkan Kitab Sebelumku Yaitu Taurat Dan Memberi Kabar Dengan Seorang Rasul Yang Akan Datang Setelah Ku Yang Namanya Ahmad Namun Ketika Rasul Itu Detang Mereka Dengan Menggunakan Bukti Yang Nyata Mereka Berkata Ini Adalah Sikap Yang Nyata Menurut Mereka Ayat Ini Ditambahkan Sesudah Nabi Wapad Untuk Dijadikan Bukti Atas Kenabian Muhammad Dan Misarah Dan Kita Berita Sebulan Al-Kuban Menurut Salah Hudin Menanggapi Hal Ditas Setidaknya Ada Tiga Hal Yang Harus Diketahui Yaitu Al-Quran Sendiri Allah Subhanallah Berfirman Dalam Surah Arum Ayat 7 Yang Berarti Dan Dialah Yang Mengulai Penciptaan Kemudian Mengulainya Kembali Dan Itu Lebih Mudah Baginya Dia Memiliki Sifat Yang Maha Tinggi Di Langit Dan Di Bumi Dan Dialah Yang Maha Perkasa Dan Maha Bijasana Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Hanya Allah Maha Penciptaan Semesta Dengan Kehendaknya Seorang Peneliti Yang Melenungkan Semua Ciptaan Holik Akan Menemukan Banyak Bukti Untuk Memetahkan Klaim Dan Kehubungan Orang-orang Kapi Dan Musyik Baik Mengenai Kehidupan Yang Terjadi Secara Kebetulan Mengenai Kemampuan Alam Untuk Memilih Dan Menjalankan Hukum Saya Anissa Fitri Mahasiswi Semester 2 Pendidikan Agama Islam Lokal B Hari Ini Saya akan Mempresentasikan Al-Quran Merupakan Pedoman Pertama Dan Utama Bagi Umat Islam Al-Quran Al-Quran Yang Merupakan Mujizat Terbesar Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Wadah Wassanam Dalam Al-Quran Terkandung Banyak Sekali Hikmah Dan Pelajaran Al-Quran Juga Memuat Tentang Ayat-ayat Yang Mengandung Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Keimanan Ilmu Pengetahuan Tentang Cerita-cerita Seruan Kepada Umat Manusia Untuk Beriman Dan Bertakwa Memuat Tentang Ibadah Mu'amalah Dan Lain-lain Sebagainya Al-Quran Diturunkan Pada Tanggal 17 Ramadhan Disusun Oleh Abu Bakar Asyidik Yang Diusulkan Oleh Umar Bin Khattab Al-Quran Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wassallam Melalui Perantara Jibril Secara Berangsur-angsur Dalam 22 Tahun 2 Bulan 22 Hari Al-Quran Al-Karim Mempunyai Banyak Sekali Keistimewaan Diantaranya Terpelihara Keasliannya Al-Quran Adalah Satu-satunya Kitab Suci Di Dunia Ini Yang Sempurna Dan Terpelihara Keasliannya Karena Allah Sendirilah Yang Memeliharanya Padahal Banyak Golongan Serta Orang-orang Yang Tidak Senang Terhadap Muslim Dan Ingin Merusak Kesucian Al-Quran Tetapi Allah Berjanji Dia akan selalu Menjaganya Sebagaimana Dalam Firmannya Sesungguhnya Kamilah Yang Menurunkan Al-Quran Dan Sesungguhnya Kami Benar-benar Memeliharanya Quran Surah Al-Hijj Ayat 9 Karena Keistimewaannya Banyak Sekali Yang Ingin Menandingi Al-Quran Padahal Jendan Manusia Tidak Akan Mampu Mendatangkan Sesuatu Yang Semisal Dengan Al-Quran Meskipun Mereka Kooperatif Dan Saling Membantu Dalam Upaya Menandingi Al-Quran Di dalam Sejarah Disebutkan Beberapa Nama-nama Orang-orang Yang Berusaha Menandingi Al-Quran Di antaranya Adalah Abdullah Ibnu Mukhaffa Ibnu Mukhaffa Berusaha Menandingi Al-Quran Dengan Kitabnya Yaitu Aldurrah Al-Yatimah Nama Yang Kedua Yaitu Ahmad Ibnu Husein Al-Kufih Atau Lebih sering Dikenal Dengan Al-Mutan Nabi Seorang Penyair Yang Mengklaim Dirinya Sebagai Nabi Ia Termasuk Orang-orang Yang Diduga Dapat Menandingi Al-Quran Padahal Kajian-kajian Tentang Kehidupan Al-Mutan Nabi Dan Sesranya Menunjukkan Bahwa Syair-syair Berangkat Sifat Muluk-muluk Tentang Dirinya Dan Kecemasannya Ingin Mencapai Jabatan-jabatan Yang Tinggi Kemudian Ada Musailamah Al-Kazab Dari Yamamah Musailamah Al-Kazab Ini Merupakan Sosok Yang Telah Berusaha Menandingi Al-Quran Dan Membuat Karya Yang Sebenarnya Lebih Mendekati Lelucon Daripada Kebenaran Musailamah Al-Kazab Membuat Tandingan Al-Quran Namun Hanya Berupa Picisan Sebab Tulisan Karangannya Ini Justru Bertema Tentang Al-Difda Atau Seekor Kodok Dari Nama Dan Upaya Yang Disebutkan Tadi Mungkin Terbesit Satu Pertanyaan Di Kepala Kita Di Benak Kita Kenapa Sih Atau Mengapa Sih Banyak Yang Ingin Menandingi Al-Quran Jawabannya Karena Al-Quran Itu Sangat Sangat Istimewa Al-Quran Merupakan Mutjizat Terbesar Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Al-Quran Diturunkan Dengan Bahasa Yang Paling Mulia Yaitu Bahasa Arab Kepada Rasul Yang Paling Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dibawa Oleh Malaikat Yang Paling Mulia Juga Yaitu Malaikat Jibril Di Bumi Yang Paling Mulia Di Mekah Dan Di Bulan Yang Teramat Mulia Juga Yaitu Bulan Ramadhan Begitu Sempurna Keistimewaannya Dari Segala Sisinya Maka Tidak Mungkin Ada Tandingannya Dan Seseorang Yang Mampu Menandinginya Meskipun Banyak Orang Yang Ingin Menandingi Al-Quran Dengan Berbagai Macam Cara Tetap Saja Mereka Tidak Bisa Menandingi Mujizat Terbesar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Al-Quran Merupakan Puncak Dan Penutup Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diperuntukkan Bagi Seluruh Umat Manusia Dan Al-Quran Juga Merupakan Bagian Dari Rukun Iman Yang Disampaikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Melalui Perantara Jibril Dan Dengan Seluruh Keistimewaannya Itu Maka Mana Mungkin Al-Quran Dapat Ditandingi Bahkan Tergantikan Oleh Kitab-kitab Atau Karya-karya Yang Lain Mungkin Ini Saja Yang Aspek Kemujian Al-Quran Satu Aspek Bahasa Atau Gaya Bahasa Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Memiliki Perbedaan Yang Signifikan Dengan Gaya Bahasa Para Sastrawan Arab Sekalipun Al-Quran Hadis Sebagai Mukjijat Yang Tidak Dapat Ditandingi Oleh Suatu Apapun Termasuk Gaya Kesus Kesus Sastraannya Karena Pada Masa Itu Al-Quran Turun Di Tengah Masyarakat Arab Yang Dominan Menyukai Dan Mencintai Sastra Yang Dituang Dalam Syari Syari Arab Sastra Yang Terkandung Yang Dikandung Al-Quran Merupakan Salah Satu Mukjijat Yang Telah Al-Quran Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Makhluknya Dua Aspek Syariah Keunggulan Yang Dikandung Dalam Al-Quran Yaitu Berisi Petunjuk Dan Paduman Yang Lurus Bagi Manusia Dan Menjalankan Syariah Islam Diantara Berisi Pokok Pokok Akhidah Hukum Hukum Ibadah Dasar Dasar Utama Etika Transaksi Politik Dan Sosial Kemasyarakatan Dan Yang Ketiga Adalah Aspek Ilmiah Dalam Al-Quran Juga Membahas Seluruh Keilmuan Diantaranya Adalah Membahasan Tentang Bidang Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Fisikologi Obat Obatan Dan Lain Sebagainya Kemujian Al-Quran Dari Aspek Isi Kandungannya Al-Quran Sebagai Mu'jijat Terbesar Nabi Muhammad S.A.W. Mempunyai Kelebihan Keistimewaan Al-Quran Hanya Ada Pada Dirinya Yang Secara Harmonis Dapat Derasakan Tidak Hanya Susunan Bahasanya Tetapi Juga Isi Kandungannya Tulisan Ini Hanya Akan Membahas Dua Topik Yakni Pemberitaan Berita Gait Dan Sejarah Orang-orang Tidak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Kontruksi Pemahaman Terhadap Aspek Ijaz Al-Quran Yang Pertama Yaitu Pengertian Ijaz Al-Quran Secara Bahasa Ijaz Merupakan Depersi Atau Bentuk Masdar Dari Ajah Bermakna Al-Fa'ud Yaitu Meninggalkan Atau As-Sobak Mendahului Ketika Dikatakan Az-Zani Fulan Aifatani Bermakna Seseorang Meninggalkan Atau Mendahului Saya Sedangkan Al-Mu'jijah Berarti Salah Satu Dari Mujijat Nabi Al-Isalam Sedangkan Az-Zah Memiliki Arti Yang sama Dengan Da'ufa Atau Bermakna Lemah Dalam Tad Al-Arus Juga Dijelaskan Bahwa Semakna Dengan Mendahuluinya Atau Meninggalkannya Dijelaskan Juga Pengertian Mujijat Yang memiliki Makna Sebagai Sesuatu Yang Melemahkan Atau Mengalahkan Lawan Ketika Terjadi Tantangan Kedua Yaitu Ijaz Al-Quran Menurut Para Ulama Mahmud Syakir Menjelaskan Istilah Ijaz Al-Quran Dan Mujijat Al-Quran Dengan Menekatkan Kepada Awal Munculnya Kedua Istilah Ini Yaitu Pertama Istilah Ini Ijaz Al-Quran Dan Mujijat Nabi Tidak Terdapat Baik Dalam Al-Quran Maufun Hadis Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Istilah Ini Juga Tidak Terdapat Pada Perkataan Sahabat Juga Tidak Muncul Dalam Ungkapan Ungkapan Tabiin Kedua Kata Lainnya Juga Semakna Dengan Menyertai Kemunculan Ijaz Adalah At-Tahaddi Kata Ini Juga Merupakan Kata Yang Muhaddas Dan Mualat Tidak Terdapat Baik Di Dalam Al-Quran Maufun Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Tidak Terdapat Pada Perkataan Para Sahabat Dan Tidak Ditemukan Dalam Ungkapan Tabiin Yang Ketiga Yaitu Ijaz Dilihat Dari Berbagai Aspek Kelahiran Dikatakan Sebagai Kalam Di Dalam Kalam Percikan Pemikiran Ada Di Dalam Menarik Pengikutnya Kedalam Kerancuan Pemikiran Yang Bertumpang Tindih Sebagaimana Di Atas Sebagai Yang Lain Tragedi Tokoh Tokoh Kalam Ini Mulai Tampak Ketika Membicarakan Memahlukan Al-Quran Yang Keempat Yaitu Pandangan Al-Jurjani Terhadap Aspek Balagah Dalam Al-Quran Teori Konstruksi Tek Atau An-Nazam Al-Jurjani Dapat Dikatakan Bertitik Tolak Dari Kesimpulannya Berkenaan Dengan Hakikat Bahasa Ia Berkesimpulan Bahwa Bahasa Bukanlah Semata-mata Kumpulan Dari Kosa Kata Melayangkan Kumpulan Dari Sistem Relasi Atau Hubungan Pedatavan Ini Mempertegas Bahwa Al-Jurjani Secara Lungistik Telah Menolehkan Terminologi Modern Disebut Dengan Hubungan Antara Penanda Dengan Petanda Mana Al-Halid Kota Studi Ilmu-ilmu Al-Quran Sekian Terima kasih Mohon maaf Jika ada Kesalahan Salah hilang Mohon maaf Wabilahi Taufiq Wal-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh